Intro Pemirsa berbagai permasalahan pertanian dikeluhkan 18 klien subak sekecamatan Selat Karangasem kepada calon Bupati Karangasem Wayan Sudirta Para petani ini menaruh harapan besar kepada Wayan Sudirta untuk menjaga dan memajukan pertanian dan petani di Kabupaten Karangasem 18 klien subak ini mengadukan berbagai masalah pertanian yang mereka hadapi kepada Wayan Sudirta mulai dari minimnya subsidi pupuk, pendampingan yang tidak maksimal, pasca panen dan kurangnya insentif bagi ketua dan pengurus subak Keluhan ini sengaja disampaikan kepada Wayan Sudirta karena program paket SMS di bidang pertanian sangat realistis dan sesuai kebutuhan petani Wayan Sudirta yang berasal dari keluarga petani juga sangat memahami permasalahan petani dan pertanian Di kecamatan Selat terdapat 20 subak abian dan 12 subak sawah Potensi ini belum tergarap maksimal Menurut para klien subak ini, pemilihan calon Bupati ini merupakan momen penting untuk memilih pemimpin yang pro pertanian demi merealisasikan upaya memajukan sektor pertanian Menurut Wayan Sudirta, subak merupakan akar budaya Bali yang wajib dijaga dan kaum petani harus sejahtera dan bangga dengan profesi mereka Untuk membawa perubahan di bidang pertanian di Karangasem Wayan Sudirta sudah menyiapkan berbagai program Secara garis besar, pemanfaatan teknologi tepat guna dan penanganan pasca panen merupakan dua hal penting yang menjadi prioritas paket SMS Selain itu, petani juga akan menerima subsidi pupuk dan bibit Penyuluhan pertanian akan diperbanyak Ilmu pertanian dan insentifnya ditingkatkan dan mensinergikan pertanian dengan pariwisata Produk-produk pertanian petani di Karangasem harus dibeli oleh hotel dan restoran di Karangasem Untuk membantu permodalan, Wayan Sudirta mendorong dibentuknya kooperasi petani di setiap kecamatan Bantuan sebesar 25 juta akan diberikan sebagai modal per tahun Ketika merancang program pertanian dan subak Maka subak salah satu komoden penting untuk diajak bicara Selain para ahli dari UNUD, dari berbagai universitas yang memiliki ahli-ahli pertanian Campuran antara ahli dan pelaku pertanian di Karangasem Ditambah dengan kebijakan legislasi dan anggaran dari kabupaten Itulah yang akan mencerminkan wujud Karangasem Sebagai daerah pertanian yang potensial Agar terjadi perubahan di bidang pertanian di Karangasem Kelian subak ini sepakat memilih dan memenangkan paket SMS Sehingga komitmen Wayan Sudirta di bidang pembangunan pertanian bisa diwujudkan Sebagai klian subak di UMUD, sangat-sangat sekali itu mengharapkan Apa-apa saja nantinya di pertanian itu untuk demi majunya pertanian ini Usai menerima aspirasi dari para klian subak Wayan Sudirta memohon doa dan restu memimpin Karangasem kepada 15 sulinggih di desa Ababi Ria Sedan Ariwurat Majab